Halo halo doers dimanapun kalian berada lagi-lagi bertemu dengan Oma Mami Kali ini Oma Mami mau spill ke kalian mengenai kostum yang dipakai oleh Monkey the Luffy dalam anime One Piece Kostum Luffy One Piece ini sering dipakai para cosplayer di berbagai acara anim festival ataupun acara-acara anim lainnya Dan yang menarik adalah para cosplayer yaitu orang yang menggunakan kostum karakter dari suatu anime itu tidak hanya generasi muda atau para remaja Tetapi orang tua bahkan anak kecil pun memakainya Yang tentunya karena saking terkenalnya manga, serial anime, bahkan live actionnya di Netflix baru-baru ini Yaitu di tahun 2023 yang sukses besar menarik hati para pembaca dan penonton Mami pun salute ya buat Echiro Oda sebagai manga kaknya Nah kostum Luffy One Piece ini sederhana saja terdiri dari setelan baju atasan yang tanpa lengan dan celana pendek Dan ditambahkan dengan aksesoris topinya Untuk topinya kalian bisa membelinya di toko-toko online Kalau untuk kostumnya kalian bisa saja membuatnya sendiri karena cukup sederhana dan mudah ya Mami spill dulu untuk baju atasannya Kali ini Mami memakai kain Wally Crab berwarna merah Tetapi jika kalian tidak menyukai bahan kain seperti ini Kalian bisa menggunakan bahan lainnya Seperti misalnya dari kain katun berwarna merah Namun warna merahnya kurang merah ya Tidak seperti kain Wally Crab Atau bisa juga memakai bahan kain linen Tapi tetap warna kain merahnya lebih terang Dan bisa saja memakai bahan kain rayon Nah biasanya kain rayon ini lebih adem dan warna merahnya lebih sedikit tua Nah silahkan saja untuk pemilihan bahannya sesuai dengan selera kalian masing-masing Lanjut untuk bagian kancingnya Kancingnya disini berwarna kuning dan Mami memakai kain American Rail berwarna kuning terang Disini Mami membuat sendiri kancing bungkusnya dengan ukuran 32 Nah begini cara membuatnya Siapkan dulu potongan kain kuning berbentuk persegi 4 saja ya Lalu tambahkan kain vislin tipis untuk bagian bawahnya supaya agak kaku Sebetulnya tidak menggunakan kain vislin juga tidak apa-apa ya Hanya khawatir kainnya bisa cepat rusak Setelah itu masukkan ke cetakannya Lalu kita gunting rapihkan menjadi bulatan Supaya lebih rapi nanti hasilnya Kita masukkan bagian ujung-ujungnya ke dalam Kita rapihkan supaya menjadi bulatan sempurna Lalu masukkan ke bagian cetakan pasangan yang ada di mesinnya Kita tekan gagang mesinnya Tapi jangan terlalu kuat ya Nanti kain pada kancingnya rusak Setelah itu jadi deh Kancing bungkusnya Nah hasilnya seperti ini Lanjut untuk bagian celananya Kainnya Mami memakai jenis American Reel berwarna biru Untuk bagian pinggang celana pendeknya Mami beri karet saja sekelilingnya ukuran 3 cm Untuk bagian bawahnya Mami tambahkan kain bulu Yang Mami jahit dengan ukuran 3 cm saja lebarnya Di sini Mami juga memakai kantong bobok pada kedua sisi pinggul celananya Nah itu tadi ulasan mengenai jenis bahan kainnya Nah sekarang kita lanjut ke bagian polaknya Polak bagian baju atasnya ini sudah Mami buat Dengan ukuran 1 per 4 lingkar lehernya adalah 8 Bahunya adalah 9 cm Dan di sini lingkar badannya 1 per 4nya itu adalah 24 cm Jadi ini ukurannya itu M ya Setengah kerung tangannya ini Mami buat 24 juga Dan untuk panjang bajunya Mami buat 60 cm Dan untuk bagian belakangnya ditambah 1 cm menjadi 61 cm Dan untuk 1 per 4 lebar bawah 24,5 cm Nah supaya ketika dipakainya membentuk lekuk tubuh Untuk bagian belikatnya Yaitu turun 13 cm dari ujung kerung lengan atau ketia Di sini ukurannya jadi 23 cm Lanjut ke bagian lehernya Di sini kita turun 13,5 cm dari puncak bahu ya Lalu kita tarik garis Dan kemudian agak dilengkungkan sedikit Karena lehernya ini berbentuk seperti V Di sini karena Mami langsung membuat polaknya untuk bagian depan dan bagian belakang Jangan lupa untuk bagian leher belakang Diturunkan 2 cm dari puncak bahu Begitu juga dengan kerung lengan Untuk bagian belakang Jangan lupa tambahkan 1 cm untuk bagian lengkungnya Dan untuk bagian pinggir bawah bajunya Jangan lupa untuk dinaikkan kurang lebih 2 cm saja Supaya kelihatan bagus Nah selesai untuk baju atasannya Sekarang kita lanjut ke bagian pola celananya Karena pola celana pendek ini pinggangnya adalah karet sekeliling Mudah saja ya membuatnya Di sini Mami memakai ukuran pinggangnya Seper 4 lingkar pinggangnya 26 cm Dengan lingkar pahaknya 33 cm Dan lebar bawahnya Lebar bawah celana adalah 24 cm Panjang celananya Mami buat 54 cm Tambahkan tanda untuk pemasangan saku bobok Pada bagian panggungnya Sepanjang 15 cm Pola celana pendek ini belum dengan ban pinggang karetnya Untuk ban pinggang karetnya Nanti pas di pemotongan kainnya Kita potong kain sebesar 9 cm Untuk bagian pinggangnya Yang untuk dijahit karet di dalamnya Nah itu tadi pola untuk bagian atasan dan celana pendeknya Silakan lanjutkan dengan memotong bahannya dan menjahitnya Yang akhirnya menjadi seperti ini Kostum cosplay Monkey the Luffy dalam serial anime One Piece Mudah dan menyenangkan Terima kasih sudah mengikuti spil-spil Mami di video ini Terima kasih sudah menonton!